Saya gak tau juga ya, tapi mungkin tampaknya ini akan terlalu mengeneralisasi sebuah persoalan. Bahwa kalau suami sampai jajan keluar, kalau suami sampai mengambil istri kedua, itu semua karena istrinya tidak patuh. Padahal dalam kasus-kasus yang ditangani oleh Komnas Perempuan, seringkali kita melihat bahwa istrinya sudah patuh, istrinya sudah melakukan apa saja. Bahkan ada istri-istri yang harus sampai pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah. Nah bisa saja kemudian dianggap bahwa istri-istri ini menelantarkan suaminya, padahal justru mereka tidak bisa hanya tinggal diam melihat bahwa keberlangsungan keluarganya ini tidak mungkin terjadi tanpa juga intervensinya mereka. Tapi memang ini lucunya mendengar kata patuh gitu ya, tapi apakah memang patuh ini merupakan suatu bagian dari keluarga yang harmonis? Kalau saya pribadi mengatakan ya tidak lah seharusnya, tidak masalah patuh atau tidak, tapi saling mengisi. Hormat menghormati, saling mengisi dan saya pikir yang paling baik dari sebuah proses pengambil keputusan adalah ketika orang bisa berdialog. Tentang apa sebetulnya arah dan tujuan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau dari Bu Ahiria sendiri melihatnya bagaimana? Ya, saya melihat kita kembali saja ke undang-undang nomor 1 tahun 1974, khususnya pasal 31. Itu sebenarnya sudah jelas ya diatur bagaimana posisi perempuan sebagai istri dan posisi laki-laki sebagai suami. Dan di situ balance sebenarnya, di mana hak dan kewajiban suami istri itu, itu sama gitu loh. Baik itu di dalam rumah tangga maupun ketika berada di luar rumah gitu. Nah, kemudian kalau dilihat dari yang fenomena yang sekarang terjadi seperti itu, saya juga tidak habis pikir gitu, kenapa ada suatu organisasi yang hadir dengan nama seperti itu. Mungkin, saya juga sedikit membaca, tadi malam saya sedikit membaca. Mungkin saya lihat ada program-programnya yang memang mungkin ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmat gitu. Tapi ada juga sebenarnya program-programnya tadi yang akhirnya kemudian seolah-olah perempuan berada dalam posisi yang rendah. Seperti kata-kata patuh, sementara yang selama ini tadi sudah disampaikan bahwa data dari Komnas Perempuan itu hampir rata-rata bahwa kekerasan terhadap istri bukan dikarenakan si istri tidak patuh. Kebetulan saya juga di Kalimantan Barat sebagai pengacara yang mendampingi perempuan beracara di pengadilan ya. Ya, karena laki-lakinya itu tadi tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah, kemudian ya istri yang kemudian akhirnya menggugat gitu. Bukan berarti ketika si istri menggugat itu istri tidak patuh gitu. Padahal ada hal yang lain yang harus tadi dikatakan ada kesepakatan di dalam rumah tangga. Oke, saya mau tanya-tanya juga sama Mas Eko namun kita break lebih dahulu. Laki-laki bagaimana? Iya, aliansi laki-laki apa baru. Laki-laki baru lagi. Oke, perspektifnya seperti apa? Dan kita akan kembali selanjutnya pada hari-hari berikut. Dan juga Anda silahkan menikminkan opini Anda. Bisa lewat Twitter di at811show. Terima kasih telah menonton!